Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama gunting 1 botol air minum Lalu potong bagian atasnya menggunakan cutter Lalu campurkan lilin mainan supaya bisa menyatu Tempelkan lilin mainan pada botol yang sudah dipotong tadi Dan ratakan hingga permukaan botol tersebut terlapisi Usahakan pada saat melapisi permukaan botol oleh lilin mainan Jangan terlalu banyak dilapisi lilin mainannya Selanjutnya buatlah corong untuk bagian ujung roketnya Lalu tempelkan botol yang sudah dipotong dan dilapisi lilin mainan tadi Pada corong yang sudah dibuat Usahakan tidak miring ya Beri double tip pada sisi-sisi corong dan rekatkan pada botolnya Potong dan ukur kardus tersebut dan buatlah berbentuk jajar genjang untuk membuat sayap roket Buat 3 berbentuk jajar genjangnya untuk sayap roketnya Selanjutnya potonglah bentuk jajar genjang tersebut Lalu supaya terlihat lebih menarik Cetaklah karton menggunakan sayap roket yang terbuat dari kardus tadi Setelah itu lem karton dan tempelkan pada kardus Kemudian untuk selanjutnya Satukan botol yang tadi sudah dilapisi oleh lilin mainan tadi Dengan botol yang masih utuh Untuk selanjutnya Yang tadi dicetak berbentuk jajar genjang Beri double tip dan tempelkan di bagian badan roketnya Dan tadaaaah Roket pun sudah jadi dan siap untuk diluncurkan Sebelum peluncuran Kita isi botol tersebut dengan air secukupnya Dan jika botol tersebut sudah diisi oleh air Tutuplah botol tersebut dengan penutupnya Yang ada pentil balang bekasnya Tanpa menunggu lama Roket langsung dipompas sampai kira-kira sudah cukup terisi uat Lalu lepaskan tutup botol dan lepaskan roket Dan roket akan meluncur Dan akhirnya roket sudah meluncur Namun ternyata tidak sesuai ekspetasi Roket meluncur dengan ketinggian rendah Terima kasih telah menonton!